Intro Memasuki pertengahan bulan suci ramadhan, harga cabai rawit di pasar tradisional kewantan galeg mengalami penurunan yang signifikan. Sementara itu harga kebutuhan dapur lain terpantau masih stabil. Kondisi ini berbanding terbalik dengan tahun-tahun sebelumnya. Yakni harga cabai justru naik hingga menjelang lebaran. Intro Berdasarkan keterangan salah satu pedagang di pasar basah kewantan ringgalek, Siti Fatimah menyampaikan. Sejak seminggu lalu, tepatnya H plus 5 ramadhan, harga cabai rawit mengalami penurunan yang signifikan. Penturunan harga dalam setiap harinya antara 15.000 hingga 20.000 rupiah per kilogram. Saat ini harga cabai rawit 24.000 rupiah per kilogramnya. Seringan harga cabai saat menjelang ramadhan mencapai 70.000 rupiah per kilogram. Intro Lebih lanjut, Siti Fatimah menjelaskan, sejak harga cabai mengalami penurunan, para pembeling justru meningkatkan jumlah belanjanya. Jika saat harga masih 70 rupiah, mereka hanya membeli cabai 1 kilogram saja. Namun sejak harganya turun menjadi 24.000 rupiah, mereka menambahkan jumlahnya menjadi 2 kilogram bahkan lebih banyak lagi. Intro Turun semua. Tinggal berapa sekarang untuk cabai rawit? Cabai rawit sekitar 24.000 rupiah. Itu sejak kapan? Seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu. Hari harga sebelumnya? Hampir 70.000 rupiah. Oh, ini turunnya langsung atau bertahap? Turunnya satu hari turun 15.000 rupiah, 20.000 rupiah. Terus ini penyebabnya apa nggak? Apakah stoknya banyak atau permintaannya yang turun? Banyak barang. Stoknya banyak? Permintaan kayak e-power. Permintaannya tetap banyak. Kalau kondisinya sendiri barangnya busuk atau masih bagus? Tidak, bagus-bagus. Kalau permintaan pasar sendiri di mana? Apakah dengan menurunnya harga ini menjadi banyak atau tetap? Tetap. Tetap. Tidak ada yang naik. Stabil. Berarti yang paling berpengaruh saya rawit saja? Iya. Kalau untuk sok minyak goreng, apa yang? Sok-sopan ya agak lebih banyak. Membutuhkan lebih banyak barang. Siti juga menambahkan untuk harga bawang merah dan bawang putih saat ini masih cukup stabil, yaitu masih bertahan di harga 24.000 rupiah hingga 30.000 rupiah per kilogram. Kondisi harga sembako saat Ramadan tahun ini berbanding terbalik dengan tahun sebelumnya. Saat ini harga sembako relatif stabil bahkan ada yang menurun. Sedangkan tahun-tahun sebelumnya, harga sembako justru melunjak sejak menjelang Ramadan hingga Lebarat. Terima kasih telah menonton!